FRAKSI PDIP Awalnya usulan pembentukan Dewan Kolonel ini muncul dari anggota FRAKSI PDIP, Johan Budi. Johan mengusulkan ide ini untuk menunjukkan loyalitas Puan ke masyarakat ramai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Dewan Kolonel PDIP. Mungkin ini adalah satu istilah yang baru, baru muncul kemudian menjadi candaan dan ada yang mengatakan tidak ada. Ini tampaknya adalah satu upaya yang diinisiasi untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani. Tetapi juga bisa disebut satu bentuk kepanikan. Karena nama ini pada akhirnya lenyap saja dalam satu hari saja. Ini dikatakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau biasa disebut Bambang Pacol yang mengatakan bahwa pembentukan Dewan Kolonel, ini bisa dibedakan dengan Kolonel Untung ya, nggak ada hubungannya gitu ya, yang diinisiasi sejumlah anggota DPR fraksi PDIP itu hanya guyonan saja ya, sehingga hal itu hanya sebagai bahan candaan saja. Jadi nggak serius gitu. Namanya Kolonel itu pangkat di dalam kemiliteran ya. Dan Dewan Kolonel yang ada di Senayan itu pasti gojekan atau candaan itu dikemukakan oleh Bambang Pacol kepada wartawan ya. Dan sebetulnya ini awalnya beberapa jam sebelumnya itu dianggap sebagai sesuatu yang serius ya. Karena apa ya, anggota fraksi DPR, fraksi PDIP Perjuangan, Johan Budi Sabto Bribowo, dulu kelihatannya adalah jurubicara KPK, itu memang mengakui dan dengan bahasa yang serius sudah barang tentu, menjadi inisiator Dewan Kolonel ya, untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ya, Johan bilang tim ini dibentuk atas inisiatif beberapa anggota fraksi PDIP DPR. Nah, gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan ya, gimana kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan DPP, artinya tidak dalam struktur DPP. Itu kata Johan di Komplek Parlemen di Senayan, tanggal 20 ya. Tapi kami dari fraksi ada sekelompok orang ya, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan Pilpres itu. Biasalah ya kalau fraksi yang sangat besar, kelihatannya mungkin orang sudah agak di pinggir-pinggir begitu, tidak pernah mendapatkan media dan lain sebagainya, ingin unjuk gigi juga. Ingin menunjukkan bahwa, oh kami punya inisiatif ini, 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 dan katanya Puan Maharani juga mengetahui dan merestui hal itu. Itu cerita awalnya ya, dan memang ketika diusulkan seperti itu, yang menjadi inisiator itu adalah selain Johan Budi itu adalah Trimedia Panjaitan, Hendrawan Supratekno, Masinton Pasaribu, serta Agustina Wilujeng Pramestuti. Ya, dan akhirnya grup ini berkembang, banyak anggota fraksi PDIP yang loyalis Puan bergabung setelah itu mencapai 12 orang. Tetapi ya itu tadi, kemudian beberapa jam berikutnya ya mungkin isu ini berkembang, akhirnya Bambang Pacul mengatakan, wah itu kan cuma guyonan, candaan saja, nggak serius gitu loh. Ya, dan ini juga malah direspon oleh pihak lain ya, para pendukung Ganjar itu malah bikin yang disebut sebagai Dewan Kopral coba. Ya, ini sebetulnya di dalam tubuh PDIP, pemirsa, akar rumput ini memang betul-betul sedang berkola ya. Banyak yang akhirnya memilih kepada Ganjar, kalau kita lihat di komentar-komentar yang ada itu, kalau Ganjar nggak dicalonkan PDIP, dia tidak akan cobros itu PDIP, karena kecewa pada PDIP mencalonkan Puan Maharani. Apa yang bisa dijual dari Puan Maharani? Ya, orang kenalnya itu cuma matikan mik, mungkin seperti itu. Ya, dan karena itu ngeri juga ini situasi internal PDIP kalau memaksakan diri Puan untuk dicapreskan. Tapi saya kira sih bagus saja, ngapain dikasihkan ke Ganjar? Ini kan ibaratnya stakeholder-nya itu kan memang keluarga Soekarno. Ya, kalau dikasihkan ke Ganjar, remuk ini, PDIP ini. Ya, mungkin kalah dalam Pilpres, mungkin juga partenya itu juga hancur-hancuran nantinya. Nah, kalau hanya di Puan Maharani, paling tinggi itu kan kalah di Pilpres, tetapi partenya tetap ada keberlanjutan di terahnya Soekarno itu. Tetapi inilah situasi-situasi yang tampaknya menunjukkan satu bentuk kepanikan itu. Ya, walaupun satu Dewan Kolonel itu pada akhirnya juga dibantah oleh Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDIP itu. Tidak dikenal di dalam, kata Hasto Kristianto itu, tidak dikenal di dalam struktur PDIP. Menurut Hasto, bahkan Ketua Umum PDIP, Megawati itu kaget dengan isu ini. Mana ada di dalam partai struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Daerah, dan sebagainya. Tidak ada Dewan Kolonel. Jangan-jangan kalau Dewan Kolonel nanti akan melakukan kudeta, seperti zamannya Untung dulu misalnya. Mungkin pikirannya seperti itu. Dan mungkin dari karena Megawati yang terkaget-kaget itu, mungkin struktur yang ada di Dewan ini ya akhirnya remuk juga. Walaupun ada jenderalnya juga sebetulnya. Setelah beranggotakan sampai 12 orang itu, ditunjuklah dua pimpinan yang disebut sebagai jenderal. Yaitu Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto, pemain catur dulu, Grandmaster kalau tidak salah. Dan Sekretaris Fraksi PDIP DPR, Bambang Wuryanto alias Bambang Pajol. Tetapi Bambang Pajol mungkin karena ada kerdipan mata dari Ketua Umumnya, yang merasa kaget dengan isu ini, akhirnya Dewan Kolonel itu dianggapnya sebagai bahan candaan atau bahan tertawaan. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda, diksinya ya. Kalau candaan itu untuk bercanda, kalau bahan tertawaan itu meledek ya. Tetapi inilah gambaran yang tampaknya memang cukup pusing juga dari PDIP untuk mendongkrak nama Puan Maharani supaya masuk dalam isu lah dalam wacana sebagai capres yang cukup diunggulkan. Nyatanya enggak juga ya. Hasil-hasil pooling apakah itu dibuat oleh ILC atau Ferdinand Hutahean atau ada dalam survei yang sebelumnya, ada polling di Twitter yang sebelumnya yang menempatkan Anies itu 86,3 persen. Perolehan Puan Maharani itu tidak 1 persen. Enggak nyampe 1 persen. Termasuk yang ada di Hutahean, itu memang enggak menyantumkan itu. Tetapi memang enggak masuk itu. Jadi berat sekali bagi Puan Maharani. Dan ini tampaknya juga dimengerti oleh struktur inti PDIP. Tetapi bagaimana lagi? Karena ketua umum PDIP menghendaki Puan Maharani untuk menjadi capres dari PDIP. Bila itu Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.